bener-bener baik aja ya, jadi kali ini ya XSR nih ya, gue mau ngambil XSR oh iya bener sebut pisang, kagak ada gejala nyentak sip, everything set ini jatuhnya apa ya, videonya ya, ngambil motor baru enggak deh enggak lah, oke guys guys, what up buat teh guys, sudah minggir sobat sore semuanya, jadi bagaimana kabar kalian semua, bener-bener baik aja ya jadi kali ini, ya XSR nih ya, gue mau ngambil XSR ya bener, gue emang mau ngambil tapi, bukan motor gue guys, motor dealer lagi dipenjamin lagi, Alhamdulillah udah lah, pulang dulu, noon ya siap siap kita mau coba jalan-jalan pakai motor ini ini adalah motor klasik-klasik gitu ya intinya, sore ini bakal nge-plog diary aja ya bukan test ride, test ride-nya nanti setelah gue coba semingguan lah oke, dia ke bawah ya wow, unik cuman setelan gue tuh nggak cocok sih, ini setelan klasik harusnya yuk, noon ya yuk, bye siap oke, 60% kita santui-santui aja dulu ya gue SPBU dulu ini empty jadi Grace gue tinggalin dulu tadi di parkiran kalau kalian lihat kita SPBU situ dulu deh kayaknya gimana ya ini posisinya sebenarnya gue ini agak jinjit ya tapi jinjitnya nggak jinjit parah kayak si Grace kayak WR155 stangnya dia nunduk banget, kagak tinggi banget juga kagak agak sedikit nunduk, tapi sedikit tapi nyaman lah karena kakinya juga nggak terlalu ke belakang ya kakinya itu agak ke depan jadi seopar ya cukup nyaman jawabnya we'll see lah ya agak sedikit klas kalau di depan kalau agak ke belakang lagi dia nggak empuk jadi kali ini sebenarnya gue nggak bakal review guys ya kita kali ini bakal jalan-jalan jalan-jalan ke Cimahi pakai SSR ini ya jadi SSR ini baru gue ambil dari dealer siapa tau gue beli lagi motor SSR ini kayak apa ya dia mesinnya tuh lebih ke R15 beda mapping dengan yang WR ya kan WR itu tarikan bawahnya emang lebih ini lebih berasa ini kan mesinnya sama dengan R15 terus dia juga mesinnya udah SSN sleep free clutch tidak seperti WR yang nggak ada SSN sleep free clutchnya ya wajar sih WR kagak ada SSN sleep free clutch karena emang motor tanah ngapain pakai SSN sleep free clutch gitu ini gue masuk ke kompensinya luat mana nih luat belakang ya eh luat mana sih gue bingung dah ah bangke dah jadi gue gimana nih ah ini gimana guys jadi gue harus keluar dulu ini membingungkan ini MT banget oke lanjut ini gimana ya aduh beda emang ini handlingnya beda banget sama WR gue kayak lebih udah udah akrab banget dengan WR pas kesini ya agak beda sebenernya ini agak nunduk sih posisi stangnya masih pun tidak nunduk tapi karena agak jauh ya dari posisi duduk ke ini kan tangkinya agak panjang tuh jadi agak sedikit agak sedikit nunduk tapi nggak nunduk banget motor test ride ya jadi motor ini udah di test ride sama beberapa orang wakit ya tapi masih enak deh ibu sok kuih ya tarikan bawahnya emang nggak segana swear ini jadi sebenernya gini ya hari ini tuh kan si Gris disimpen di Yamaha nih ini gue bakal bulak balik sebenernya jadi gue mau jemput Rida dulu terus ya nanti ke Yamaha lagi nah pulangnya gue bawa WR Rida bakal pake ini gitu nanti gue pengen tau juga pendapat dia soal motor ini di vlognya dia ya guys jadi tunggu aja jadi jangan lupa dulu subscribe dulu channelnya Rida ya kemarin terakhir videonya dia itu yang terabasan pake WR ya dia pake WR yang hitam gue pake WR yang ini eh gue pake WR yang si Gris biru ini minimalis kecil banget loh ini nya apa eh bagian switch eh sen nya mini lah menurut gue mah ini ya untuk salib salib mah enak lah tenaganya ada tuh ada Harley Harley kena macet kalem pak gue udah tau sih motor ini asis yang sirplik sirplik lat tapi nanti kita coba engine brake apakah ngepot atau kagak ya kita coba lihat coba turunin dua-dua deh oh iya bener smooth pisan kagak ada gejala nyentak gitu belok sini ah gue mah ya si Akang deh si Akang tuh ya posisinya posisi nyari duit hehehe smooth guys gila asis and slip rikadnya works works perfectly sekarang kita ada di Asia Afrika biasa ya motor baru pasti gue bawa nya kesini momen banget soalnya Asia Afrika itu ini ya gigi 4 coba kita turunin ke satu langsung di gimana ah kagok nanti 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 gue masih penasaran coba asis and slip rikadnya coba di test yang lebih agak kencang dikit ayo dong ayo dong oke udah lampu hijau let's go tarik tarik kita coba narik nanti ya anjay bener ini tidak nyentak replikatnya work banget jadi somehow dia tuh ada di posisi yang buat narik agar nunduk ini enak ya pas gitu somehow mau agak sedikit nyaman juga dapat bisa tegak oke obstacle obstacle kita ini butter sampai habis aja ya guys ya ini macet gini gak seru oh iya ini setangnya termasuk setangnya lebar gue lupa cara startingnya ternyata dia tuh ke bawah bukan ke atas kan biasa mencetik tuh pasti neken ya kan neken berarti kan posisinya ke atas gitu kan ini kan ke bawah ini tuh jadi kayak yang punya ini ya sabre ya berarti ini MT juga kayak gini eh mt lah mt15 atau mt series switch starternya kayak gini diteken ke bawah ya bukan ke atas gue suka lupa itu jadi ini adalah pasar apa namanya ya pasar lah disini tuh pasti macet guys selalu macet mobil parkir here and there nih daerah sedirman oh lampu hijau tuh iya mau kita kerja apakah kita masih bisa untuk mengejar lampu hijaunya lampu merah kagak bisa dikejar udah telat ayo neng jaget neng mumpung masuk kamera neng hijau guys let's go mau gak 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 mari kita tarik wih pada narik ya oke siap 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 kita tes SSR ini oke ini bingung mau kemana terus ini apa yang bikin macet oh mobil lewat yuk dia punya SSR lho jadi nurunin gigi dalam kondisi macet gigi ini oh nice kalau WR itu pasti udah wuk udah ngepot enak sih kalau ada SSR itu pede gitu buat nge-ram dibantu dengan engine brake itu bagi kalian yang gak suka dengan kaget-kagetan yang nyentak-nyentak gitu kayak WR kan nyentak tuh tapi WR sebenernya enaknya buat ada sedikit action gitu ya kalau engine brake itu kayak nge-slidenya itu gurih lah kalau ini safety banget jadi gak ada nge-slidenya ya udah sore gini pasti macet sih oke suspensinya so far di jalanan yang kayak gini on-road gak nyaman nyaman banget gak tau nih kalau udah masuk gejulgan kalau udah masuk jalan off-road kalau udah masuk kalau polisi tidur bisa dihajar kayak WR kalau WR itu enak banget masuknya sebenernya mah ya SSR itu bisa dibilang lebih kayak selera orang yang emang bener pengen motor klasik sih cuman apakah SSR itu udah termasuk klasik banget karena menurut gue ini klasik modern nih dia butuh sentihan sentihan dia butuh sentuhan modif lagi biar sekarang mah ya ini klasik modern namanya oke ini SSR depan gue W175 kita sama-sama klasik tapi lebih klasik W175 sih modelnya mah ya pelak jari-jari contohnya ini pelaknya tuh kan oh ini pelaknya kan belum jari-jari oh iya SSR tuh lampunya udah ledernya tuh so far di kemacetan belum kerasa panas ya gue belum kerasa panas anyway gue lupa ini indikatornya ada apa aja ada gear indikator sip enak tuh ada gear indikatornya odo oke nanti aja deh kita bakal full review setelah gue pake hampir semingguan lemnya mah pake lumayan ini udah maksa mantul oh gue udah ada disini ternyata gue udah di cabarum gila macet iya apa polisnya siap siap-siap menerekam bangga bisa nih yang tadi tuh yang cempil nah gue mah gak berani cempil-cempil karena ini bukan motor gue tapi kita ikutin bisan itu ya wih 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 gue mah mencoba untuk tidak melanggar mereka dua ya mencoba so far so good oke so far so good oke masih aman don't worry about it oke about it macet si parah, Bapak Bison hi Bapak Bison masakan saya kalau nyampil-nyampil jangan sampai ngagukin orang kayak bikin, apaan sih nih orang jangan sampai kayak gitu masuk kak masuk kak macet aduh itu si Bapak Bison 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 jangan sampai orang sekitar kita tuh kayak menggeleng-geleng kepala lihat pelaku kita gitu loh kan ujungnya dia stuck juga disitu damn seru juga lihatnya jangan sampai dengan perhitungan gak usah ngagetin orang wih dih hebat seneng gue liatnya wih dih ya dia melok udah anda udah anda serunya dah oke Bapak Bison masuk ya video pelajaran ya guys ya dikemacetan seneket-neketnya kayak luak liuk ujung-ujungnya sama juga enggak lebih cepat juga gitu ujung-ujungnya cuman bagi gue jadi hiburan gitu kan karena kamera gue ya jadi konten buat gue enggak lah gue mah ini motor orang guys gak mau gue mau tes light di motor jadi motor ini harus safety sampai bener-bener dibalikin lagi manja ini siletnya pakai intercom loh dong salah wih ya cobain willy ya motor ini ya bisa enggak ya ada lagi nih ada lagi Supra nih boleh lah boleh lah boleh lah coba lumayan ada lah dikit wah ini lampunya terleng banget ya wah ini lampunya terleng banget ya gue lupa ini belokan motor WR jadi porsi tidur kayaknya ya agak keras lah ya u u u u Sub indo by broth3rmax